Apa? Adiak! Adiak! Menyongsong Hari Bakti Adiaksa ke-58 tahun yang jatuh pada 22 Juli 2018, Kejaksaan Negeri Batam menggelar berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Karya Jurnalistik dan Turnamen Futsal Penegak Hukum Cup. Salah satu kegiatan yang sudah berjalan yaitu Turnamen Futsal Penegak Hukum Cup yang dilaksanakan di lapangan Futsal Ikan Daun Batam Center. Acara pembukaan turnamen dengan mengusung tema Junjung Tinggi Sportivitas untuk mewujurkan solidaritas dan integritas diri. Dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adiwibowo, Ketua Pengelola Negeri Batam dan Kapolsek Batam, serta perwakilan dari instansi lainnya. Pembukaan Turnamen Futsal ini ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adiwibowo. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggara, Filpan, mengatakan bahwa turnamen ini diikuti oleh 16 tim dengan menerapkan sistem gugur, sehingga bisa dipastikan tim yang kalah tidak bisa melaju ke pertandingan berikutnya. Filpan menambahkan turnamen ini akan memperebutkan trofi dan uang tunai juta rupiah, serta berbagai macam hadiah lainnya. Dengan kejuaraan ini, harapan saya adalah rasa persaudaraan, rasa solidaritas antar penegak hukum makin bagus, makin erat, makin bisa mengambil sisi positif yang tentunya berkaitan dengan peningkatan kinerja di instansi masing-masing. Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adiwibowo, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar instansi penegak hukum. Sehingga dalam penegakan hukum, semua instansi saling mendukung dan menghargai satu sama lainnya. Ia berharap kepada masing-masing tim agar dalam pertandingan selalu menjunjung tinggi sportivitas. Dengan demikian, kekompakan yang diharapkan dapat terwujud. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.